Memperingati Hari Donor Darah Sedunia, Palang Merah Indonesia Cabang Banda Aceh menggalang pengumpulan seribu kantong darah untuk kemanusiaan. Aksi sosial tersebut mengajak masyarakat untuk mendonorkan darahnya untuk membantu mereka yang membutuhkan darah. Palang Merah Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan aksi pengumpulan darah dari para donor sukarela. Selain mengajak masyarakat umum untuk mendonorkan darahnya, PMI juga mengundang pendonor rutin untuk kembali menyumbangkan darah mereka. Ditargetkan dalam dua hari ini, darah akan terkumpul sebanyak seribu kantong darah. Seluruh darah yang terkumpul dalam aksi donor darah masal tersebut akan didistribusikan ke beberapa rumah sakit yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar hingga ke wilayah Aceh Jaya. Seluruh data di PMI Kota Banda Aceh, kebutuhan darah untuk ketiga wilayah jangkauan tersebut mencapai 200 kantong setiap harinya. Target dalam dua hari ini, Panitia menargetkan itu lebih kurang seribu kantong darah. Seribu kantong darah selama dua hari. Cuma kita mengundang masyarakat di Banda Aceh Jaya Besar itu dalam waktu yang berbeda-beda. Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darahnya. Sementara itu, masyarakat terlihat antusias mendonorkan darahnya. Di antaranya merupakan para pendonor rutin di markas PMI Banda Aceh. Namun, ada juga pendonor yang baru pertama kali menyumbangkan darahnya untuk membantu sesama. Seperti dari kalangan TNI, Polri, pegawai negeri sipil, mahasiswa, hingga kalangan profesional. Sementara itu, untuk menarik warga menyumbangkan darahnya dalam aksi pengumpulan seribu kantong darah tersebut, PMI Kota Banda Aceh menyediakan kupon undian door price yang akan diundi untuk mendapatkan hadiah, serta malam apresiasi kepada para pendonor yang telah berjasa dalam menyumbangkan darahnya.